Hebo jasad seorang bocah perempuan disimpan di rumah, diketahui hal tersebut dilakukan kedua orang tua korban. Mereka melakukan hal itu karena yakin anaknya masih hidup. Warga desa Pelakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, digegerkan dengan sesosok mayat gadis sar, 14, disimpan keluarganya di dalam rumah selama lebih 2 bulan tidak berbau. Kedua orang tua gadis itu meyakini, anaknya masih hidup sehingga tidak mau dimakamkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Moga AKP di Biosuryanto. Kami sudah menerima laporan itu dari masyarakat sejak minggu, tanggal 9 Januari 2022. Dari laporan masyarakat, bahwa ada satu keluarga menyimpan mayat anaknya di dalam rumah, kata Kapolsek Moga AKP di Biosuryanto, Rabu. Tanggal 12 Januari 2022. Karena tidak ada warga yang berani masuk ke rumah tersebut, warga melaporkan kejadian itu ke Muspika, Kecamatan Moga.